Pemirsa Cahaya Pagi ini jelang idulat khas selain sapi dan kambing, domba juga jadi buruan bagi orang-orang yang ingin berkorban. Nah tapi ternyata ada salah satu domba yang favorit banget. Selain dagingnya tebal, bulunya juga bisa diolah dan tentunya menghasilkan cuan. Nah ini seperti apa sih? Ini dia. Ini nih salah satu jenis domba yang paling banyak dicari, domba merino. Aslinya sih berasal dari Spanyol ya. Keistimewaan domba merino memiliki postur tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan domba lokal. Selain memiliki daging yang banyak, bulu dari domba merino super lebat dan halus. Karena bulunya memiliki kualitas yang bagus, gak heran kalau sering dijadikan sebagai bahan benang wool. Dari satu domba merino saja bisa menghasilkan 11 kilogram benang wool dalam setiap tahunnya lho. Makanya bulu domba harus dicukur dalam waktu 3 bulan sekali. Gunanya untuk menjaga agar si domba tidak gerah dan untuk menjaga kesehatan mata domba. Kalau lebat kan jadi menutupi mata, jadi tidak kelihatan. Ya, mirip manusia ya. Cukur rambut domba juga untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan agar domba tidak stres. Tapi bukannya asal mencukur, ada aturannya kalau mau mencukur bulu domba. Harus searah dari bagian bawah perut sampai ke atas agar domba merasa nyaman. Selain bisa untuk benang wool, bulu domba juga bisa dikreasikan sebagai lukisan. Tapi pilih dulu bulu domba yang kualitasnya oke ya, yang serat bulunya besar-besar. Kalau sudah dipilih, bulu dombanya kita cuci menggunakan deterjen dan kucek-kucek sampai bersih. Setelah itu, bulu yang sudah dicuci, kemudian dibilas dan dikeringkan pada area terbuka. Jangan lupa juga beri pewarna agar bulunya terlihat cantik. Pewarna yang digunakan adalah pewarna tekstil. Tapi kalau kalian tidak punya pewarna tekstil, bisa juga menggunakan pewarna makanan. Jangan lupa juga tambahkan asam asetat agar warnanya menempel lebih pekat dan tahan lama. Kemudian masukkan bulunya ke dalam panci yang sudah mendidih. Tunggu sampai 10 menit baru angkat. Nah, ini dia bulu domba yang sudah jadi. Cantik-cantik ya! Sebelum dijadikan lukisan, bulu-bulu ini harus disisir terlebih dahulu. Agar halus saat dijadikan lukisan. Sebelum mulai, kita buat dulu gambar pola yang diinginkan. Dan media yang digunakan bukannya kertas minyak atau kertas akrilik, tapi menggunakan kertas silk. Nah, kalau polanya sudah jadi, ambil bulu secukupnya, kemudian tusuk ke kertas silknya. Metode ini biasanya dinamakan dengan memintap. Lakukan berulang kali sampai polanya penuh dengan bulu. Tahap terakhir, setrika bulu dombanya agar rapi merata dan menempel dengan sempurna. Ini dia nih hasilnya, siap dipajang untuk hiasan rumbah. Harga jual lukisan bulu domba ini bervariasi mulai 200 sampai 700 ribu rupiah, tergantung dari tingkat kesulitan dan besar kecilnya ukuran lukisan. Ya, inilah salah satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 80. Allah yang menjadikan bulu domba maupun bulu unta dan bulu kambing sebagai kesenangan bagi manusia. Bisa dijadikan hiasan dan dijual, yang pasti asal kita bisa kreatif, semuanya bisa jadi cuan ya.